Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sekalian, kembali lagi di channel AAS Ibad Kali ini akan disampaikan sebuah kisah tentang 5 makam keramat yang selamat dari ancaman air yang kami rangkum dari berbagai sumber Bagi kalangan mayoritas umat Islam Indonesia berziarah ke makam para wali merupakan tradisi yang sangat digemari Mereka rela meluangkan waktu, mengeluarkan biaya, dan menempuh perjalanan yang jauh guna memanjatkan doa dan mengharap berkah dari para kekasih Allah tersebut Karenanya, tidak mengherankan jika makam-makam itu selalu penuh dengan peziarah Mereka datang dan pergi silih berganti setiap saat Keberadaan makam-makam tersebut tentu saja membawa berkah bukan hanya bagi peziarah namun juga bagi warga sekitar yang mengais rejeki di kanan-kiri makam tersebut Di antara ribuan makam orang soleh di Indonesia, ada beberapa makam yang terlihat unik Kami sudah menghimpun 5 makam keramat yang selamat dari ancaman air Secara nalar manusia, kelima makam tersebut mestinya rusak ataupun hilang tenggelam di dalam air Namun karena keluhuran budi pemilik makam, Allah menunjukkan keistimewaan terhadap makam keramat tersebut Makam siapakah yang mendapat keistimewaan dari Allah tersebut? Simak terus video ini sampai selesai Namun sebelum lanjut, jangan lupa mendukung channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe Serta aktifkan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video yang kami sajikan 1. Makam Kiai Haji Abdul Woh Mudakir di Demak Makam keramat satu ini berada di Duku Tambak Sari Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Makam yang dikelilingi air laut ini adalah makam Kiai Haji Abdul Woh Mudakir Seorang ulama penyebar agama Islam di kawasan pantai Sayung Demak Seperti disampaikan Rifqi Yusak di dalam bukunya, Mbak Abdul Woh Mudakir, Bunga Teratai Lautan Semula lokasi makam berada di kawasan permukiman padat penduduk Namun hantaman abrasi sejak tahun 1995, dan puncaknya sekitar tahun 2000-an, telah menggerus daratan sejauh 2 km Dari seluruh daratan yang hilang, hanya makam Mbak Mudakir yang tetap terlihat Warga menyebut makam ini sebagai makam wali terapung Berkembang mitos bahwa makam Mbak Mudakir tidak akan tenggelam kendati pasang air laut tinggi Ketika hendak berziarah menuju ke makam Mbak Mudakir Peziarah harus berjalan sepanjang 700 meter yang samping kanan kirinya adalah air laut Nama Sheikh Abdul Woh Mudakir cukup dikenal di kalangan santri di wilayah Demak dan sekitarnya Bahkan ulama yang lahir di dusun Jago, desa Uringinjajar, kecamatan Merangen tahun 1869 itu disebut-sebut sebagai pencetak kader para kiai muda di Demak dan sekitarnya Sebelumnya, Mbak Mudakir banyak berguru kepada ulama dari berbagai daerah, salah satunya dengan Sheikh Soleh Darat Semarang Sekitar tahun 1900, dia menetap di dusun Tambak Sari, Bedono Sayung Hingga pada tahun 1950, Mbak Mudakir meninggal dunia dalam usia 81 tahun Tak heran bila banyak santri yang datang untuk berziarah Mereka tidak hanya dari Demak, tetapi juga luar daerah Bahkan tidak sedikit peziarah dari luar Jawa 2. Makam Sheikh Suluhi di Nganjuk, Jawa Timur Makam Sheikh Suluhi terletak di pinggir sebuah sungai besar Berada di wilangan Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur Dulu, sungai itu dimanfaatkan oleh Sheikh Suluhi untuk menghanyutkan padi sebagai bahan makanan yang dimasukkan ke dalam bambu menuju Kerajaan Demak Posisi makam Sheikh Suluhi pun termasuk unik Seperti dikisahkan Muhammad Amsar Roy di dalam bukunya, biografi Sheikh Masum Mahfudi, ahli riadoh dari Karanggawang, bahwa sungai besar tersebut semula berada di sebelah timur makam Sheikh Suluhi Tapi tiba-tiba, sungai tersebut berpindah ke sebelah barat, seperti wasiat yang pernah disampaikannya Sungai yang berpindah tempat tersebut melewati makam Sheikh Suluhi Namun anehnya, makam keramat itu tidak rusak sedikitpun Di samping itu, jika diperhatikan, kondisi tanah di sekitar makam itu tampak perbukitan Makam Sheikh Suluhi merupakan satu-satunya makam yang ada di situ Uniknya, makam Sheikh Suluhi terletak di atas akar sebuah pohon besar Oleh karena itu, tampak akar pohon tersebut melingkari makam keramat ini Perlu kami sampaikan, Sheikh Suluhi bernama asli Dewo Agung Pranotokusumo Dia adalah ulama dari keturunan Kerajaan Majapahit, putra dari Raja Brawijaya ke-5, dengan selir kanjeng ibu sepuh Sehingga masih ada hubungan saudara dengan Raden Fatah Demak Ketika pembangunan Masjid Agung Demak, Sheikh Suluhi diberi tugas untuk mencari perbekalan Guna menunjang keberlangsungan pembangunan masjid tersebut Cara yang digunakan mengirim kebutuhan cukup unik Yaitu dengan cara memasukkan padi ke dalam bambu yang sangat banyak untuk dihanyutkan agar sampai di Demak 3. Makam Sheikh Al-Baghdadi di Lombok Makam keramat ini berada di tengah laut Pantai Lembar, Lombok Barat Banyak peziarah berkunjung ke sini untuk berdoa Makam seorang ulama bernama Sheikh Al-Baghdadi ini yang berada di Desa Cemare, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat Menjadi daya tarik para wisatawan dan peziarah Makam di tengah laut yang dihiasi miniatur masjid kecil itu kerap didatangi warga yang hendak berziarah Warga setempat menyebutnya Makam Keramat Lembar Saat air laut naik, sejumlah nelayan kerap menjaring ikan di depan makam Sementara saat air surut, warga bisa mendekati makam keramat itu Jarak makam dari semenanjung Desa Cemare hanya sekitar 200 meter Akses menuju ke makam bisa menggunakan jalur laut menggunakan sampan warga lokal maupun jalur darat Tidak banyak yang diketahui mengenai kehidupan ulama satu ini Namun warga sekitar mempercayai bahwa Sheikh Al-Baghdadi adalah salah satu penyebar agama Islam asal Timur Tengah Sheikh Al-Baghdadi dikabarkan meninggal dunia di salah satu daerah di Pulau Lombok dan dimakamkan di pesisir Pantai Lembar 4. Makam Sheikh Syed Muhammad Saleh bin Syed Anwar di Lombok Tengah Makam ini berada di tengah bendungan Batu Jai di kampung Tiwulekong, lingkungan pengendung, kelurahan perapen kecamatan peraya Kabupaten Lombok Tengah Makam keramat ini adalah milik Sheikh Syed Muhammad Saleh bin Syed Anwar Makam yang letaknya tepat di tengah bendungan tersebut bisa ditempuh dengan berjalan kaki jika keadaan air bendungan tengah surut atau di masa musim kemarau Sedangkan ketika air bendungan besar, bisa ditempuh menggunakan perahu Sebelum bendungan Batu Jai tersebut ada, terdapat pemukiman penduduk di daerah tersebut dan diketahui terdapat pula ada pemakaman warga yang cukup luas Kendati demikian, makam keramat tersebut baru ditemukan setelah tahun 2019 lalu Saat air bendungan mengering, warga menemukan nisan kuburan yang diduga sebagai makam wali sesepuh masyarakat di peraya Kemudian makam wali tersebut dibangun dan berdiri kokoh hingga mampu menampung peziarah makam kurang lebih 30 orang Makam ini menyedot perhatian warga sehingga menarik minat untuk berkunjung Selain lokasinya yang terbilang unik, makam tersebut juga tempat yang khusus untuk berdoa kepada Allah Pendatang yang berkunjung untuk ziarah berasal dari berbagai tempat, ada yang dari Lombok Tengah Ada pula yang berasal dari luar daerah selain peziarah dari Nusa Tenggara Barat 5. Makam Wali Kutub Syed Malik Salman Al-Farsi Makam keramat ini berada di tengah laut, antara Pulau Induk Tulup dan Pulau Anak Tulup, kecamatan belakang Padang, kota Batam, kepulauan Riau Konon, beberapa puluh tahun silam, sebenarnya disini adalah hamparan pasir putih membentang di antara pulau-pulau ini Namun karena keserakahan oknum zaman Orde baru dulu, jutaan kubik hamparan pasir putih hilang disedot untuk dijual ke Singapura Makanya makam Mbah Wali Kutub yang wafatnya tahun 611 Hijriah ini, saat ini selalu terendam laut, hingga harus ditimbun kembali untuk memunculkannya Dan inilah yang sekarang sedang dilakukan oleh warga sekitar makam Tidak banyak yang diketahui mengenai kehidupan ulama satu ini Namun warga sekitar meyakini bahwa beliau adalah salah satu penyebar agama Islam di Kepulauan Riau Sahabat sekalian, dari kisah lima makam keramat tersebut, kita disuguhkan bukti, bahwa jika seseorang telah menjadi kekasih Allah, Meski jasadnya telah terkubur di dalam tanah, di lokasi terpencil sekalipun, namun ketika Allah telah mencintainya, menjadikannya sebagai kekasih, makam-makam tersebut dibuat tidak rusak dan tenggelam oleh ancaman air Sekejap saja, Allah menjadikannya melekat di hati manusia sehingga menyedot perhatian para muhibin Manusia dari segala penjuru, berbondong-bondong berdatangan menziarahi kuburnya, melantunkan dikir dan memanjatkan doa pengampunan untuknya Demikian, semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh